Tengku Cik Dipayabakong atau yang dikenal sebagai Tengku Seput Mata, Syahid dalam operasi musulman oleh pasukan Marsus Belanda di daerah Krumputo pada tanggal 25 Oktober 1910. Tengku Cik Dipayabakong Syahid saat mengawal pahlawan Aceh Cudnya Mutia bersama Tengku Matai, Tengku Mat Saleh, dan lima pengawalnya di hulu Sungai Krumputo. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda oleh pemerintah Republik Indonesia untuk pahlawan Aceh Cudnya Mutia, kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 tanggal 2 Mei 1964. Sementara sejumlah pengawal Cud Mutia, salah satu diantaranya Tengku Cik Dipayabakong, juga gugur pada masa itu sebagai pejuang bangsa dan agama. Tengku Cik Dipayabakong dimakamkan di Gampung Cempedak, Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara. Saat ini, makam Tengku Cik Dipayabakong yang menjadi salah satu makam pahlawan di desa tersebut kondisinya kurang terawat. Hal tersebut dikeluhkan oleh para penziarah dan warga setempat. Kondisi seperti ini ya, ingat saya memang sudah seperti begini ya, jadi tidak ada perubahan, mungkin pemerintah kurang peduli ataupun tidak ada memberi bantuan ataupun tidak membangunlah makam pahlawan yang ada di Kecamatan Payabakong ini. Seharusnya, pemerintah daerah jangan sampai tutup mata, karena ini sejarah yang harus dikenal, jadi pemerintah harus membantu ataupun peduli terhadap perkerangan kuburan ini. Ini kan ada mesgi, jadi ini kan di pemerintah ini saya lihat secara pribadi kurang peduli untuk ke depan, harapan, pemerintah jangan tutup mata. Ya kalau harapan ini mungkin umumnya ya, secara umumnya dari masyarakat ya, dan juga pribadi saya kan, kalau pemerintah ke depan, untuk melihat ataupun seperti tempat-tempat lain-lain, bagar ataupun ini lingkungan-lingkungan ini kan kurang bersih kan, harus perhatian khusus ini kalau tempat makam ini ya kan. Warga berharap pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan tentang kondisi makam pahlawan tersebut, agar terlihat layak dan terawat, sehingga bisa meningkatkan minat para penziarah. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV Aceh.